Pondok pesantren Umar bin Abdul Aziz Wahda Islamia di Kecamatan Baraka, Kewatan N. Kerang, Sulawesi Selatan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran menghanguskan asrama putri dan tiga rumah pendamping santri pada Sabtu sore. Kebakaran diduga karena hubungan arus pendek listrik. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat keberan api sulit dipadamkan. Warga setempat membantu petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian Pondok Salam keadaan kosong. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satmi aparat kepolisian setempat melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti faktor penyebab terjadinya kebakaran. Yang menghanguskan satu unit, 3 unit asrama putri, 3 unit rumah pimpinan yang dihuni oleh dua keluarga.